Intro Hai semua, selamat datang di channel Paca Saham Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham mutiara terpendam Harga Rp200 per lembar Fundamental bagus Valuasi rendah Rutin bagi dividen setiap tahun Untuk itu, simak video ini sampai habis ya Agar mendapat pemahamannya utuh Di video ini, Gumin mau bahas saham yang punya harga Rp200 per lembar Artinya, dengan uang Rp20.000-an saja Kamu sudah bisa beli saham ini Hal menarik dari saham ini adalah Labanya yang naik signifikan di kuartal 3 2021 Dari yang awalnya rugi di tahun 2020 Menjadi profit di tahun 2021 Selain itu, perusahaan punya utang dan rasio pair yang rendah Apakah kamu tertarif menganalisaannya lebih jauh lagi? Sekarang, saya mau bahas laporan keuangan teriwulan 3 2021 saham ini Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit Mari kita lihat perkembangan kinerjanya Oh iya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan Untuk itu, nonton sampai selesai ya Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan dekomendasi Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham Disclaimer on ya PT Resource Alam Indonesia berdiri tahun 1981 Artinya, saat video ini dibuat KKGI berusia sekitar 40 tahun Usia perusahaan ini ternyata sudah cukup lama juga Yaitu 40 tahun Dengan usia seperti ini Setidaknya perusahaan sudah melewati 3 kali krisis besar di Indonesia Tapi, apakah dalam puluhan tahun ke depan KKGI masih tumbuh lebih besar lagi? Mari kita bahas laporan keuangan terbaru saham ini Pertama, aset KKGI punya aset 119,79 juta dolar di tahun 2021 Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah 108,68 juta lembar Artinya, aset perusahaan naik 11,11 juta lembar Atau 10,22% dalam satu tahun ini Sekarang mari kita analisa lebih jauh Dari total aset 119,79 juta dolar Perusahaan punya properti investasi sebanyak 30,55 juta dolar Artinya, 25,50% aset perusahaan berada dalam bentuk properti investasi Jika dibanding tahun sebelumnya Post ini naik 0,37 juta dolar atau 1,23% Selain properti investasi, ada juga aset tetap Dari total aset 119,79 juta dolar Perusahaan punya aset tetap sebanyak 19,65 juta dolar Artinya, 16,40% aset perusahaan berada dalam bentuk aset tetap Jika dibanding tahun sebelumnya, post ini turun 1,4 juta dolar atau 6,65% Kedua, laibilitas TKGI punya laibilitas 28,42 juta dolar sampai tribulan 3 2021 Sedangkan di tahun 2020, laibilitasnya berjumlah 24,43 juta dolar Artinya, hutang perusahaan naik 3,99 juta dolar atau 16,33% dalam satu tahun ini Nah, dari total laibilitas 28,42 juta dolar Perusahaan punya utang usaha pihak ketiga sebanyak 7,58 juta dolar Artinya, 26,67% hutang perusahaan berada dalam bentuk utang usaha pihak ketiga Jika dibanding tahun sebelumnya, post ini naik 2,89 juta dolar atau 61,62% Selain utang usaha pihak ketiga, ada juga komitmen pemasukan jangka panjang Dari total laibilitas 28,42 juta dolar Perusahaan punya komitmen pemasukan jangka panjang sebanyak 6,34 juta dolar Artinya, 22,31% total hutang perusahaan berada dalam bentuk komitmen pemasukan jangka panjang Jika dibanding tahun sebelumnya, post ini tetap atau tidak mengalami perubahan Ketiga, ekuitas KKGI punya ekuitas 90,86 juta dolar sampai tribulan 3 2021 Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 83,7 juta dolar Berarti, ekuitas perusahaan naik 7,16 juta dolar atau 8,55% Nah, dari total ekuitas 90,86 juta dolar Perusahaan punya saldo laba belum ditentukan penggunaannya sebanyak 114,66 juta dolar Artinya, 126,19% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba belum ditentukan penggunaannya Jika dibanding tahun sebelumnya, post ini naik 7,44 juta dolar atau 6,94% Keempat, pendapatan KKGI punya pendapatan 80,14 juta dolar sampai tribulan 3 2021 Selangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 57,13 juta dolar Berarti, pendapatan perusahaan naik 23,01 juta dolar atau 40,28% dalam satu tahun terakhir Kelima, biaya pokok pendapatan KKGI punya biaya pokok penjualan sebanyak 62,42 juta dolar Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 52,12 juta dolar Berarti, biaya pokok pendapatan naik 10,3 juta dolar atau 19,76% dalam satu tahun terakhir Keenam, laba KKGI mampu menghasilkan laba sebanyak 9,23 juta dolar Jika dibanding tahun sebelumnya diangkat minus 7,51 juta dolar Berarti, laba perusahaan naik 16,74 juta dolar atau 222,90% dalam satu tahun terakhir Ketujuh, rasio keuangan KKGI punya ROE 13,56% dengan NPM 11,53% Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 31,29% Rasio profitabilitas saham ini cukup baik dengan ROE dan NPM yang berada di atas 10% Selain itu, dari perusahaan ini hanya 31% Yang artinya, dari sisi resiko, cukup aman untuk di koleksi Kedelapan, valuasi Saham ini punya PR 7,96 kali dan PBV 1,8 kali Valuasi saham ini cukup menarik dengan angka PR 7 kali Hal itu disebabkan karena terjadi kenaikan laba yang signifikan Tapi, dari sisi PBV, sebenarnya saham ini sudah tanggung karena PBV-nya sudah diangka 1 kali Setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya Satu, meski bukan komponen utama, total aset naik karena saldo kasian bertambah Dua, total labilitas bertambah karena adanya peningkatan utang usaha pihak ketiga Ketiga, peningkatan ekuitas berasal dari kenaikan saldo laba Keempat, laba naik karena pendapatan yang tumbuh melebihi kenaikan biaya Kelima, rasio profitabilitas dan utang saham ini cukup menarik Keenam, valuasi PR menjadi rendah karena laba yang naik signifikan Sedangkan dari sisi PBV sudah tidak rendah lagi Demikian analisa singkat KKGI berdasarkan laporan keuangan tribulan 3 2021 Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham Yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu Yaitu Strategi Nambung Saham, Analis Report, dan The Stock Market Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut E-book Strategi Nambung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management Dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini E-book Analis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari tiga e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, Youtube, dan Telegram resmi Baca Saham Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman Harapan tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan Thank you